Intro Hai Tridies Kembali lagi bersama CC3D Channel Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua ya Hari ini aku mau ajak kamu jalan-jalan virtual lagi nih Di seputaran Bogor Dan kita tuh pengen staycation di salah satu hotel yang ada di Bogor Dan kita berkesempatan untuk datang hari ini ke hotel tersebut Kalau menurut sejarahnya nih hotel ini sudah berdiri dari 1995 guys Wah tahun 1995an aku masih SD kayaknya ya Oke guys gak usah berlama-lama lagi Kita sudah mau deket ke jalan Pajajaran yang ada di Bogor Sebelum kita lanjut lagi Aku mau berterima kasih banget untuk kamu yang udah subscribe CC3D Channel Dan buat yang belum aku tungguin ya Thank you Grand Pangerangu Hotel terletak di Jalan Raya Pajajaran Nomor 32, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor Sekarang kita masuk ke dalam lobby-nya dari Grand Pangerangu Hotel Lobby-nya cukup luas dan juga ada furniture yang masih bergaya Eropa Klasik Di lobby ini terdapat beberapa lukisan yang bernuansa Eropa Klasik Di sini pun terdapat toilet yang terpisah antara pria dan wanita Meskipun ini hotel lama namun kamar mandinya masih tetap terawat loh Tridis Buat mams yang bawa toddler tenang aja ya Karena di sini ada tangganya Jadi anak-anak bisa mandiri untuk cuci tangan sendiri Sekarang kita menuju ke lantai 1 Ke kamar 118 Tipe kamar ini adalah tipe deluxe room Ayo kita lihat dulu yuk Gimana kamar deluxe room-nya dari Grand Pangerangu Hotel Oke 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 Ini ya di sini guys Kartunya Oke ada apa aja di kamar 118 yang tipe deluxe Kita lihat ya sama-sama Oke Tridis Sekarang kita lagi ada di kamar 118 Dan kamar ini adalah tipe deluxe room Yang mana cocok banget buat kalian yang bawa satu keluarga Dan fasilitas apa saja yang ada di tipe deluxe room ini Ini ada tiga pintu Mari kita lihat ya guys Di sini buat tempat naruh-naruh baju Perlengkapannya kita juga bisa di sini ya Sepatu juga boleh lah di sini Terus juga ada Laci lagi kalau mau naruh baju atau menggantung baju di sini ya Menggantung baju di sini Bagian atasnya juga ada tuh Kalau mau taruh koper Kecil Tas make up Bisa juga di sini Sudah tersedia Ketel air Dan juga di sini ada teh Lalu juga ada kopi Dan ada dua cangkir Tridis dan dua air mineral Sudah lengkap ya Di sini juga di atasnya tuh ada kaca Kayak ambalan tapi kaca ya bentuknya ya Tridis ya Di bawahnya ada Laci untuk Kulkas Kulkasnya sih kosong ya Di kulkas ini kamu bisa taruh mungkin kayak coklat Atau minuman dingin Dan di sini juga tersedia slippers Dan ini juga ada tempat mungkin buat Barang-barang yang lain ya Di atas atau kita mau duduk sebentar juga boleh Di sini ada slippersnya Tempat sepatu Tempat sendal Lalu juga kita beralih ke Di sini ada meja riasnya Ada bangku satu Dan juga ada lacinya Tempat sampah juga ada Di sini anak-anak bisa nonton nih Halo Di ruang duduk yang ada di sini Terdapat lampu hias Lalu juga ada sofa Ada meja Ada buffet Lalu juga ada TV Yang kamu bisa gunakan Untuk menonton Dan ini kalau backdropnya Diputar ini Bisa 360 derajat puterannya ya guys Dan uniknya lagi Kalau di kamar deluxe ini Punya TV yang bisa diputar 360 derajat Lalu di belakangnya tuh Nanti ada cermin Gimana menurut Tridis? Unik banget kan Di sini pun ada buffet kecil Ada untuk lacinya 2 Dan juga rak-raknya di sini Mungkin ada tambahan Untuk barang-barang apa Yang mau dimasukin di sini bisa ya Ini juga ada lampu tidur Di sini Bentuknya klasik ya Ada lukisan-lukisan Dan di sini juga ada AC Yang bisa kamu sesuaikan suhunya Ini kita mau lihat ke bagian depannya Dari kamar kita Deluxe room ini seperti ada Bisa nggak ya dibuka ya Oh ini dikunci guys Dikunci Jadi kita nggak boleh ke situ Ini seperti kayak balkon gitu Oke Tridis Sekarang kita mau ke bednya ya Bednya ini queen Dan juga ada 2 bantal kepala Dan 1 bantal guling Terdapat juga Telepon yang bisa menghubungkan Ke bagian resepsionis Dapur Ataupun ke bagian Room service Nah di sini juga Ada laci Ada stacker nya juga Jadi komplit banget ya Ini kamarnya Termasuk Komplit lah gitu Jadi ada laci nya 2 kanan kiri Nah di sini kamu bisa Taruh dompet Ataupun handphone Dan di sebelah sana Ada juga laci nya Dan stacker nya Laci Laci dengan ada stacker Dan Untuk lampunya sih Lampu tidur nya Di sana aja ya Yang tadi aja sih Yang kita lihat Lalu juga di sini ada Lampu juga Kanan dan kiri Kanan dan kiri Guys Ya seperti ini Lalu sekarang Dari tempat tidur Kita bisa sebenarnya Kalau misalnya mau nonton Kita bisa rubah Yang kayak tadi ya guys Kita puter Ataupun kalau mau ngaca Di sini juga Bisa ya Oke sekarang Kita mau Ke bagian Kamar mandi nya Atau toilet nya Di sini Ada Tempat shower Juga Dengan water heater Tentunya Ada Bak mandi Atau bed tub Bed tub nya Ini Di sini ada Sabun ya Ada sabun nya Ada shower nya juga Bisa pakai water heater juga Biar tapi cukup besar ya Dan yang ini Di sebelah sini ada closet Closetnya closet duduk Sampingnya itu Ada tisu Tempat tisu Dan Tempat sampah Di sebelah sini ada wastafel Dengan Dengan Di sini sih air bisa Panas dan dingin ya Kalau kita arahkan ke sini Nanti dia panas Gitu Atau yang diarahkan ke sini Dia dingin Nah kita disediakan Dua handuk Dan ada Keset nya juga Dan pakai Closet duduk Terus ada Jet Flash nya ya Disini pun terdapat Fasilitas Kolam renang Ada yang ukuran kedalamannya 90 cm Ada yang 100 cm Dan juga ada yang 2,5 m Jadi Kalau untuk yang 2,5 m Itu Kayak Olimpik Kolam gitu ya guys Kalau untuk yang kecil-kecil Kayak gini ya Main dalam Untuk anak-anak Jadi tetap harus pakai Bahan renang Ataupun pelampung Untuk kolam yang ini 2,5 m Kedalamannya Yang di sebelah sini Ini untuk dewasa ya Kalau yang di sebelah sini Kedalamannya 1 meter Ini yang buat di sini Di sebelah sini Disini pun ada Taman-tamannya nih Jadi terlihat Hijau juga ya Dan asri Wah seru banget ya Anak-anak Kalau main disini Nah disini Ada Ruang tunggunya juga Ada beberapa Kursi dan meja Juga Ini ada Ruang bilas Buat Ada WC-nya juga WC Spadul bus Kalian juga akan mendapatkan Handuk renang ini Karena disini Handuknya berbeda ya Dengan handuk mandi biasa Ini lebih tebal Dan lebih besar Jadi jumlah Orang yang mau berenang Ada berapa Kalian harus Infokan Ke bagian Resepsionis Ataupun Room service Setelah kita renang Nah tentunya Perutnya lapar banget ya Jadi Kita mau ke restorannya Dulu nih Lihat ya guys Ini restoran Sebelum dibuka Breakfast tadi Jadi aku Mau lihat nih Before and after Dari breakfastnya Disini rapi banget ya Susunannya Dengan sofa Minimalis Juga ada Meja-meja Kotak gitu ya guys Dan sudah tersusun Rapi Dan sebentar lagi Menu-menunya Akan dikeluarkan nih guys Menu yang Dari Nusantara Maupun Western Dan juga ada menu Buat anak-anak nih Jadi kalian Nggak perlu khawatir Buat yang bawa Anak kecil Kayak aku Sekarang kita masuk Keluang Playgroundnya Untuk playgroundnya Terdapat AC Dan terletak Di dalam ruangan Jadi Ini di indoor ya Tridis Dekat banget Sama lobby Dan ruang meeting Dari Cermay Meskipun tempatnya Tidak terlalu luas Namun ini Tetap berkesan ya Buat anak-anak Karena anak-anak Pasti happy banget Karena disini juga Ada ayunannya Ada bangkunya Meja Juga kuda-kudaan Dan Tidak usah takut Kepanasan Karena ini Ruangannya Sudah ber AC Jadi Otomatis Nyaman ya Buat anak-anak Yuk kita lihat Fasilitas apa lagi Yang ada di Grand Pangerang Hotel Disini adalah Ballroomnya Dari Grand Pangerang Hotel Kapasitasnya Sekitar 200 Orang Seperti yang Kalian lihat Disini Ada meja Dan kursi Kursinya Warna hitam Dan mejanya Coklat muda Di sini Rapi sekali Yang kalian lihat Wow Ini kalau misalnya Kalian Ingin seminar Seminar Tentang Mungkin Tentang Sekolah Atau Perusahaan kalian Kantor kalian Kalian bisa Reservasi Disini Nanti aku Cantumkan Nomor Yang bisa dihubungi Ya Wow Luas Sekali Ya Ini untuk Hostnya Atau Mungkin Kalian mau Ngadain Party Disini Bisa Untuk Musik Nyanyi Seperti ini Sangat luas Sekali Ya Trilis Selain Ruang Pepandayan Disini pun Terdapat Ruang Meeting Yang Bernama Cermai Yang Kapasitasnya Bisa 20 Orangan Lebih Sekitar 20 Sampai 30 Orang Dan Selain Itu Juga Ada Namanya Ruang Krakatau Tapi Di Bagian Lantai Atas Ini Kisaran 15 Sampai 20 Orang Disini Ada Fasilitas Musolah Terpisah Antara Pria Dan Wanita Namun Ini Dekat Parkiran Ada Parkiran Mobil Dan Parkiran Motor Oke Trilis Sekian Dulu Vlog Kali Ini Di Grand Pangerang Hotel Bogor Sampai Jumpa Lagi Di Vlog Si Trilis Channel Berikutnya Bye Bye Bye